Tuhan menyuruh utusannya mempersiapkan jalan Malayahi 3 ayat 1-4 Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya Malekat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang Firman Tuhan semesta alam Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri Sebab ia seperti api, tukang pemburni logam, dan seperti sabun, tukang penatu Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak Dan ia mentahirkan orang lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah Malayahi 4 ayat 1-6 Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu Firman Tuhan semesta alam Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka Tetapi kamu yang takut akan namaku Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu Pada hari yang kusiapkan itu Firman Tuhan semesta alam Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb Untuk disampaikan kepada seluruh Israel Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Terima kasih telah menonton!